Dari pemohon satu, silahkan. Terima kasih, Petua Majelis. Bagian yang pertama begini, ahli. Disaksi. Oh, saksi. Tapi tadi ahli banget jadi saya sebutnya. Ya, ini udah bercampur nih, praktisi dengan ahli. Ini makanya hibrid nih. Silahkan. Pokoknya kalau Pak Bambak ngadah aja yang mau dipersoalkan itu. Mau campur lah gitu. Ini gak apa-apa kok. Untuk memecah suasana, jangan diam-diam terus. Ini untuk kita semua. Bagian pertama begini, saksi kami menjelaskan, dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam web-nya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan, tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu. Tapi dia, itu berubah sendiri di dalam web-nya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu, dalam, Anda sebagai orang yang membuat desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 24 juta yang bisa dibeli di black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya, tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggung jawabannya. Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tadi disebutkan ada mobile apps. Betul ya. Mobile apps itu diinstall oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, tadi yang mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstall mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di pegunungan tengah sana. Problem untuk pegunungan tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signal-nya, baru di tingkat PPK, di foto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang di foto itu sehasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi, saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan, kalau sudah selesai si rekap ini sudah tidak ada gunanya, dihapus saja. Apa kami tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat. Supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah, kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya, saksi apakah sebagai desainer Anda meyakini, desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat. Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting, untuk mengkonfirmasi dan, memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat saja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit, padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya?